Halo kawan-kawan semua berjumpa lagi dengan gamer muda pada video kali ini kita akan membahas komandan dari game Rise of Kingdom dan komandannya adalah Minamoto no Yohisune yaitu adalah komandan dari Jepang komandan ini Minamoto yusune ini adalah komandan bliter klan Minamoto dari Jepang di akhir masa dan ini kalian bisa baca sendiri ya jadi intinya komandan ini adalah komandan dari Jepang atau mitologi Jepang ya kawan-kawan dan kalau kalian kalau mau beli komandan ini ini nggak bisa didapatkan dengan gratis ya tapi harus mengeluarkan uang semilai kalau expertisnya itu semilai 3 juta eh kawan-kawan jadi kalau buat kaum kita kamu mendang mending kita ini komandan ini tidak rekomendasi ya soalnya kalau buat app2p seperti aku atau lo spender seperti aku juga ini enggak rekomendasi sekali kalau tapi kalau kalian membeli item atau membeli bandel apapun itu pasti akan mendapatkan komandan ini tapi cuma mendapatkan aja yang belum sampai expertis soalnya komandan ini kalau expertis itu perkiraan itu 3 juta lebih tuh kalau kita beli HP HP Android itu bisa mendapatkan HP Xiaomi ya kawan-kawan seperti ini ikannya waduh ikannya waduh dan komandan ini lebih cenderung dipakai di KPK 1 ya kawan-kawan tapi di KPK 2 kawan-kawan ini jarang dipakai soalnya dibantikan oleh komandan-komandan legend lainnya jadi kalau di KPK 1 dia sangat over power opi parah jadi buat sultan-sultan kalau main gamers of kingdom pasti pakai ini kawan-kawan dengan komandan minamuto ini supaya kalau sultan tambah minamuto itulah tambah-tambah bunga bunga ya taman tambah bunga ini jadi ini adalah pelengkap dari sultan-sultan yang jadi buat spender-spender power yang besar pasti mempunyai minamuto expertis di awal-awal di zona 1 minamuto itu sangat sakit ya apalagi buat war war enak benda pakai minamuto ini sangat enak ya warnanya apalagi rally ke berbarian atau rally ke berbarian enak rally ke kota-kota atau flag juga enak di skill-skillnya seperti ini kawan-kawan skill ketiganya dia untuk mengalahkan berbarian nah ini pasukan dengan dibimbing oleh kawan-kawan ini memberikan sepuluh peningkatan gimmick terhadap berbarian yang pertama serangan skill pertama serangan skill kedua yang bergambar apa yang logo-logo kayak kuda itu adalah kecepatan kavaleri yang ketiga adalah untuk menyerang berbarian jadi biasanya kalau di KPK 2 komandan ini dipakai jadi buat nyerang-nyerang berbarian ya tapi kedua KPK tiga KPK SOC dan menerima dan juga dipakai lagi ya jadi cuma buat pajangan saja untuk nyerang berbarian atau berbarian force jadi pasti bahas keempatnya ada the code of war nih yang kelima lalu ini ada expert testnya juga seperti ini kalian bisa baca sendiri soalnya kalau menurutku kalau-kalau seperti kita F2P ini gak rekomendasi sekali sih mending kita investasikan uang kita ke atau lo spender kita investasikan uang kita ke bandel-bandel ya atau item-item yang yang lebih diperlukan lagi ya daripada beli komponen ini kalau itu bagus aku pakai kaveleri kaveleri itu biasanya buat spender-spender tapi kalau buat kaum F2P seperti aku ini aku biasanya pakai infantry yang udah pakai suatu aja udah bagus ya Oke kalau dari telannya seperti tadi itu ya kalau kalian mau ke berbarian kalian bisa akan ke talent berbarian kalau mau rally ke kaveleri kalau mau ke perang di lapangan menggunakan talent skillnya biar lebih sakitnya kita coba aja kita langsung gas aja ke berbarian berbarian nih kita lihat jadi efek-efek skillnya ya soalnya minamoto yasuti ini sangat sulit ya untuk didapatkan soalnya kalian gak akan bisa mendapatkan komandan ini secara gratis jadi harus berbayar berbayar itu harus meningkatkan VIP kita nanti aku jelaskan ya VIP berapa agar bisa ekspertis minamoto ini jadi buat kawan-kawan yang baru main kalian jangan investasikan uang kalian ke ini lebih baik kalian investasikan uang kalian untuk beli-beli yang lebih penting lagi ya seperti penombatan kawan-kawan aja itu lebih penting juga daripada kalian gini-beli seperti ini ini minamoto yasuti oke kita udah menyerang barbariannya ini langsung kecerannya seperti ini setelah kita efek skillnya seperti ini yang kanon efek skillnya seperti ini oke kita langsung ke pepi berapa sih agar kita bisa mengerteskan atau memaksimalkan komponat ini pepi pertama pepi nol bisa dapatkan 16.000 pepi 1 16.000 juga pepi 2 16.000 pepi 3 75 kalian hitung aja ini berapa uang nih ini 79.000 ini hampir 150.000 ini 350 ini tapi kita lalu yang terakhir HP 9 ya kawan-kawan jadi kalau kalian mau ekspertis minamoto ini kalian wajib top kepi kalian ke vp9 lalu kalian bisa beli minamoto ini tapi kalau sekaku kalau kalian pakai minamoto ini pasti kalian adalah spender ya soal kalian menggunakan uang kalian untuk game ini juga investasikan game ini juga soalnya kalau minamoto ini di kaplika 2 itu di kaplika 2 itu jarang kan dipakai di pakawan kaplika 3 jarang juga biasanya orang pakai martel atau ricat tapi kalau saranku jangan pakai ricat ya kalau ricat kalian nanti bonyok-bonyok RFS kalau F2P usahakan pakai martel aja udah cukup sih martel, sunsu, di kaplika 2 udah itu aja sih kalian kumpulkan kepala emas kalian patung emas kalian untuk komandan di SOC nanti atau komandan-komandan yang kalian nggak sukai atau kalian perlu ya aja seperti itu jadi kalian harus kalau main-main snow spender atau tepi jadi bernilai secara cerdik ya kalian bisa mengunjungi YouTube-nya Legizone dia itu punya tutorial game-game ini dan aku juga belajar tulisannya juga ya kan kawan-kawan dan kita nyoba ke ini ke event-event kita melakukan percobaan di event-event ya soalnya aku nggak punya komandan minamoto expert test dan ini aku menggunakan akun yang lama ya akun lama berapa tahun yang lalu nih aku pakai akun ini terus aku pensi di KPK 1 ya soalnya aku ini spesialis KPK 1 ya ini juga pernah ikut tapi cuma nonton aja biasanya barang bukan jarang pakai soalnya aku terlalu fokus ke project-project Indonesia ya kawan-kawan Oke seperti ini minam untuk jadi rekomendasi nggak nah minam untuk ini alhamdulillah tidak ya kalian lebih usahakan menggunakan komandan pertanyaan komandan yang biasa-biasa banyak aja di KPK pertama seperti Martel aja udah cukup kalau kalian pemain spender kecuali kalian pemain spender kalian tuh dengan komandan ini buat rally-rally seperti rally-rally kota bendera jadi bisa berikutnya memenangkan pertempuran agar kawan-kawan kalian